Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat. Baik, hari ini saya akan menjelaskan materi praktikum keempat, Kuliah Dasar-Dasar Dinamika Populasi Ikan, dengan materi pertumbuhan 2. Nah, hari ini saya akan mencoba share screen dulu. Nah, di sini. Baik. Ini ada tiga materi. Yang pertama adalah plot to land and hold. Nah, ini saya ambil latihan soal dari yang sudah dijelaskan oleh asisten. Ada T dan LT. Ini ada 10 data, kemudian LT-nya juga ada 10 data. Oke. T definisikan sebagai keumpulan data ini. LT definisikan sebagai ini. Ingat ya, ada fungsi C untuk mendefinisikan. Nah, langkah pertama kita mencari dulu delta L. Delta L itu adalah L kedua dikurang L1. Kemudian LT yang ketiga dikurang LT yang kedua. Dan seterusnya. Oke. Sehingga saya tuliskan LT yang kedua. kurang L1. Yang pertama sampai 9. Nah, artinya ini LT yang kedua dikurang L1. Sampai L1 yang sepuluh dikurang L1. Sampai 9. Teran dulu. T-nya, LT-nya, delta L. Oke. Delta T juga sama. T yang 2 sampai 2. Kurang T. 1 sampai 9. Teran. Oke. Kemudian L bar. L bar itu berarti kita definisikan sebagai L, T, 2 sampai 10. Tambah LT. 1 sampai 9. Bagi 2. Oke. Keseran. Oke. Sudah muncul. Datanya juga ada 9. Nah. Kemudian ini delta L per delta T. Ini tinggal dibagikan saja ya. Delta L. Bagi delta T. Keseran. Nah. Sudah masuk semuanya. Value-nya. Kemudian kita lakukan regresi. Regresi, regresi itu adalah linear model. Burung. Nah. Kita masukkan Y-nya apa, X-nya apa. Nah, Y-nya itu adalah delta L per delta T. Kita masukkan delta L per delta T. Tinggal diklik. Nah. Untuk regresi di sampingnya di sampingnya angka 1 ya. Sip. Di gelombang. L. Ini L bar. Nah. Teran. Oke. Sudah masuk di sini, di environment. Tata regresi. Kemudian summary. Untuk kita melihat nilainya berapa. Nah, regresi. Teran. Oke. Sudah muncul di sini summary-nya. Nah, di sini dari regresi linear ada nilai min, kuartin 1, median, kuartin 3, maksimum. Ini adalah koefisiennya yang paling penting. Masih. Ini intercept. Intercept itu sebagai nilai A. Kita kopikan saja. 19,6038. Ini adalah log atau nilai B-nya. Dari X L bar. Nah, saya haran. A-nya sudah. B-nya sudah. Kemudian K. K untuk 4 bulan involved. Rumusnya adalah min B. Sekarang. Yang berapa? Ini 0,163. Kemudian L infinity. Rumusnya adalah min A per B. Ini, saya haran. Nah, infinity-nya. Ini ya, 121. Kemudian untuk T0, kita menggunakan rumus dari Pauli. Di mana rumus dari T Pauli itu minus 0,3922 kurang 0,2752 kalikan lock. Kalau di sini lock, tulisnya lock 10 ya. 10 dari nilai L infinity. Kemudian dikurang 1,038 kalikan lock 10 dari nilai A. Oke. Oke. Tik lagi rumusnya, kemudian di run. Nah, sudah masuk. Kemudian, tadi lock main T0. Sekarang kita hilangkan lock-nya dengan cara 10 pangkat dari nilai lock main T0. Run. Oke. Kemudian T0-nya berapa? Berarti kita kalikan minus. Min. Min. 0. Peran. Jadi T0-nya minus 0,718. Ini ada nilainya. Ya. Ini juga ada. Itu untuk soal nomor 1. Mudah ya, teman-teman. Kemudian untuk soal nomor 2, mengenai plot while forth. Nah, di sini saya run lagi. Untuk plot while forth dan check main itu delta T-nya konstan. Ini saya berikan contoh delta T-nya 1. Perubahannya 1 ya. Teran dulu T, L, T. Nah, akan berubah di environment-nya. Nah, delta T-nya di sini 2 dikurang 1 ya. 3 kurang 2. Tulis aja 1. Teran. Kemudian, L, T. Delta. Nah, ini. L, T, delta T ini berarti yang kedua ya. Kita masukkan rumusnya L, T. Dari 2 sampai 10. Nah, tinggal dipindah aja dari 2 sampai yang terakhir. Kemudian regresinya L, M. Inier model. Nah, kita masukkan nilai Y. Y-nya L, T. Delta. Nah, untuk sumbu X-nya. Variable X-nya, masukkan L, T. Dari 1 sampai 9. Sekarang. Sudah muncul. Di sini regresi 2. Nah, summary-nya kita masukkan regresi 2. Sekarang. Oke. Muncul di sini. Intercept-nya ini sebagai A. Kemudian, ini slope-nya sebagai B-nya. Oke. Seran. Untuk A sudah masuk. B-nya seran sudah masuk. Nah, untuk K. K rumusnya berbeda dengan untuk bulan and hold. Jadi, untuk K-nya plot, 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 plot. Kita masukkan rumus, minus, plot. Atau sebenarnya ini kan len ya. Kalau dalam perhitungan len dari nilai B. Kemudian, dibagi nilai dari delta T. Oke. Seran. Oke. K-nya masuk 0,2788. Nah, kemudian L-infinity-nya. Rumusnya juga berbeda. A per kurung 1 min B. Seran. Oke. Oke. L-infinity-nya dapat 63,8073. Nah, untuk T0, kita bisa menggunakan rumus Kauli. Jadi, kita kopikan saja ya. Dari atas. Karena sama rumusnya. Tinggal kita run. Run, run, run. Nah, T0-nya dapat minus 0,48613. Untuk all work work. Yang terakhir, segmen. Nah, ini soalnya juga sama. Saya ambil dari soal latihan. Seran. Seran juga. Semuanya ada 10 data. Kemudian delta T-nya. Kita masukkan 1. Nah, LT delta. Sama halnya seperti tadi ya. LT delta diambil dari LT mulai 2 sampai 10. Nah, seperti ini. Seran. Kemudian, LT delta. Min LT. Tinggal kita masukkan LT delta. Kurang. Dari min LT. Berarti kita masukkan LT-nya. Dari 1 sampai ini. Seran. Oke. Sudah masuk nilainya. Regresi yang ketiga. Linear model. Dimana nilai Y-nya adalah LT. Delta min LT ini. Nah, untuk sumbu X-nya itu LT. Dimana data yang dimasukkan hanya dari data 1 sampai 9. Tuh. Seran. Oke. Sudah masuk di sini. Regresi yang ketiga. Summary-nya tinggal kita masukkan. Regresi 3. Seran. Oke. Didapatkan nilai A-nya seperti ini. Kita copy-kan 4 tangga. Cukup. Oke. Setelah. Kemudian copy. Nah, ini di run. Sudah masuk. B-nya sudah masuk. Nah, K untuk Chapman. Ini rumusnya berbeda dari tadi. Dengan yang tadi. Main. Learn. Kalau learn di sini. K-nya lock. Kan 1. Plus B. Nah. Kemudian dibagi dengan delta T. Run. Oke. K-nya sudah kita dapatkan. 0,0052. Kemudian L-infinity. Rumusnya min A per B. Run. Nah. Ini. L-infinity-nya dapat ya. 8,188. Kemudian untuk T0-nya. Kita menggunakan rumus yang sama. Kalau kita copy-kan. Kan. Run. Terus dapat T0-nya min 14. Nah. Oke. Itu adalah metode ketiga untuk Chapman. Nah. Sebagai brand di akhir. Biasa kita run dulu untuk library dari OC. Nah. Ini. Sudah ada ya packet-nya di-install. Ini bisa ditulis kata-katanya terserah. Ini. Ini. Teran. Oke. Muncul ya di bawah ini. Oke. Semoga bisa paham dengan penjelasan saya hari ini. Untuk selanjutnya bisa dicoba untuk pelatihan 1-3. Nanti dikumpulkan sesuai dengan petunjuk dari asisten. Baik. Untuk praktikum R pada sore hari ini cukup sampai di sini. kurang lebihnya mohon maaf. Wabila Taufiq Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.